Pada tahun ini, Bangka Blitung berkesempatan menjadi tuan rumah SAIK 2019. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung pun sore kemarin melakukan rakor yang ketiga kalinya untuk pelaksanaan persiapan sinergi aksi informasi dan komunikasi yang dilakukan di ruang pasir padikantor Gubernur Bangka Blitung. Dalam rapat koordinasi kemarin disebutkan sinergi aksi informasi dan komunikasi atau SAIK akan dihadiri 2.500 humas-humas kabupaten atau kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Selamata Sembiring selaku Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Kementerian Kominfo Indonesia mengatakan SAIK merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kominfo setiap tahun dan sudah berjalan untuk yang kelima kalinya. SAIK ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kominfo setiap tahun dan pada tahun 2019 ini kita akan adakan di kota Pangkal Pinang. Jadi kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 2.500 humas-humas dari seluruh kabupaten kota. Sudarman selaku Kepala Dinas Kominfo menjelaskan bahwa rakor festival SAIK bersifat teknis di lapangan dikarenakan sudah membahas round-down dari kegiatan SAIK tersebut. Ini disampaikan oleh Kementerian Kominfo, round-down acaranya, dan juga apa-apa yang harus kita bersiapkan dalam kegiatan tersebut. Rakor ini secara resmi sudah tiga kali. Rakor yang pertama kita ada diundang ke sana, ke Kementerian Kominfo. Yang kedua, rakor dengan Bapak Gubernur, arahan dari beliau apa yang harus kita lakukan. Dan ini yang ketiga, ini lebih teknis karena sudah ada round-down acara. Rencananya SAIK akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober hingga 1 November 2019 di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Senta Rizki, Muartakan.